. Harga tandan buah segar TBS, kelapa sawit dan minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO, dan inti sawit di Jambi pada periode 12 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Data yang diterima dari Dinas Perkebunan Jambi Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2022, menyebutkan untuk harga TBS kelapa sawit usia 10 sampai 20 tahun naik sebesar Rp131 per kilogram, dari harga Rp2.136 per kilogram menjadi Rp2.267 per kilogram. Sedangkan untuk harga CPO juga ikut mengalami kenaikan sebesar Rp558 per kilogram dari harga Rp9.972 per kilogram menjadi Rp10.530 per kilogram. Diikuti juga naiknya harga inti sawit pada periode kali ini sebesar Rp513 per kilogram dari Rp4.813 per kilogram menjadi Rp5.326 per kilogram. Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk periode 12 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2022. Untuk TBS usia tanam 3 tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.782 per kilogram. Usia tanam 4 tahun Rp1.891 per kilogram. Usia tanam 5 tahun Rp1.980 per kilogram. Usia tanam 6 tahun Rp2.063 per kilogram dan usia tanam 7 tahun Rp2.116 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp2.159 per kilogram. Usia tanam 9 tahun Rp2.203 per kilogram. Usia tanam 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp2.267 per kilogram. Usia 21 tahun hingga 24 tahun Rp2.196 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.091 per kilogram. Kenaikan TBS, Inti Sawit, dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan Inti Sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, kooperasi, dan kelompok tani sawit yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur. Terima kasih telah menonton!